Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kali ini saya akan membuat video Yaitu tentang kisah Kisah zaman dulu Ada seseorang pemuda Yang mendengarkan ceramah di waktu Mendengarkan ceramah seseorang ustadz Yaitu bahwa isi ceramahnya Itu mengenai fazilah Orang yang jamaah sholat subuh Fazilahnya orang yang berjamaah di masjid Pada waktu subuh Itu ceritanya Kemudian dia ingin sekali Ingin melaksanakan sholat subuh Ingin mendapatkan fazilah sholat subuh Dia sangat yakin Bahwa yang disampaikan ustadz tadi adalah betul-betul Dia sangat yakin Fazilahnya keutamaan Orang yang melaksanakan sholat subuh Di antaranya dalam hadis diterangkan Dua rekaat sebelum subuh Orang yang melaksanakan sholat Dua rekaat sebelum subuh Itu pahalanya adalah Lebih besar Pahala orang yang sholat sebelum sholat subuh Dibanding isi dunia dan seisinya Kemudian dia yakin bahwa Besok pagi Saya akan bangun sholat subuh Dia telah mempersiapkan Ada alarm Kemudian dia juga Tidurnya tidak terlalu malam Dan juga tidak terlalu sore Dia sudah tidur Dan dia sangat yakin Dia akan melaksanakan Jamaah sholat subuh Di masjid Kemudian dia bilang Kepada saudara-saudaranya Kepada orang tuanya Mak Tolong nanti Saya kalau waktu subuh Tolong dibangunkan Kalau saya belum bangun Dia akan melaksanakan Sholat subuh Berjamaah di masjid Kemudian betul dia Jam 4 Jam 4 Menjelang subuh Dia sudah bangun Dia mandi Pakaian-pakaian yang bersih Pakaian yang bagus Dan kebetulan Pada waktu itu Adalah Musim hujan Dia baru keluar Di pertengahan jalan Karena zaman dulu itu Jalan kaki Memang tidak terlalu jauh Rumahnya dengan masjid ini Kemudian Dia di tikungan Dekat masjid itu Dia jatuh Jatuh Pakaiannya kotor Kemudian Dia tidak mengurungkan niatnya Dia pulang Balik Ke rumah Dan dia Ganti Pakaian lagi Dia Membersihkan yang kotor Ganti baju lagi Ganti Pakaian lagi Dan dia adalah Tetap berangkat ke masjid Kemudian Di tempat yang tadi itu Dia yang Tempat yang jatuh tadi Dia adalah Jatuh lagi Tapi dia Tetap Semangatnya kuat Tetap Saya akan Balik Akan Tetap Jamak subuh Kemudian dia pulang Dia pulang Sampai di rumah Membersihkan badannya Berwudu Ganti pakaian yang bagus Kemudian dia berangkat lagi Baru keluar rumah Dia nampak Orang tua Yang di tempat dia jatuh itu Dekat dia jatuh itu Nampak orang tua Membawa Membawa Lampu togok Karena dulu belum ada listrik Bawa lampu togok Kemudian Dia tanya Siapa Bapak Kok disitu Membawa lampu Iya Saya adalah Tetangga Sebelah ini Karena waktu Waktu itu Dan Keadaan gelap Dia tidak menandai Siapa dia Kemudian Dia nanya Mau kemana Bapak Pagi ini Saya mau Mengantar Anda Saya akan Mengantar Kamu Untuk pergi ke masjid Dan dia Tanya Memang Sebetul Sebelumnya itu Tanya Mau kemana kamu Saya mau Jamaah Sholat Subuh Di masjid Dan Kebetulan Kamu saya Antar lagi Karena ini Kamu saya Antar karena Suasana Gelap Seperti ini Kemudian Tidak usah Tidak usah Bapak Repot Mengantar saya Tidak apa-apa Tetap Dia diantar Karena dia Segan Yang Orang yang Membawa Lampu itu Membawa lampu togok Itu Dia adalah Lebih tua Daripada Pemuda tadi Sampai di masjid Dia adalah Masuk ke masjid Kemudian Bapak yang tua Itu diajak Pak Mari kita Masuk Dan Sholat Bersama-sama Dengan kita Sholat Berjamaah Di masjid ini Tidak 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 Tugas saya Hanya Mengantarkan Kamu Sampai di masjid ini Kemudian Dia penasaran Mengapa Bapak Tidak Mau Sholat Mengapa Bapak Tidak Mau Masuk ke masjid Nanti Kalau Bapak Mau Masuk ke masjid Kemudian Nanti Selesai Pulang Bersama-sama Dan Niatnya Itu Nanti Selesai Pulang Dari Jamaah Subuh Dia akan Diajak Ke rumah Minum Teh Minum Kopi Sarapan Dan sebagainya Untuk Membalas Kebaikan Bapak Kemudian Bapak Itu Dipaksa Tetap Tidak Mau Enggak Saya Tidak Akan Ikut Jamaah Saya Tidak Akan Ikut Masuk Kemajid Karena Tugas Saya Hanya Mengantarmu Sampai Disini Karena Dia adalah Penasaran Mengapa Bapak Sudah sampai Mejid Kok tidak Mau ikut Solat Kemudian Jawab Perlu Ketahui Nak Saya Adalah Iblis Saya Adalah Setan Tugas Saya Hanya Mengantarkan Kamu Mengapa Bapak Dia Penasaran Mengapa Setan Biasanya Menguda Manusia Yang Sedang Melakukan Kebaikan Dia Dalam Mengantarkan Mengapa Bapak Mengantarkan Saya Kalau Bapak Itu Iblis Kalau Bapak Itu Setan Jawabnya Iya Siapa Yang Tadi Yang Kamu Jatuh Dua Kali Itu Yang Menjatuhkan Adalah Saya Dan Kamu Maksud Supaya Kamu Tidak Balik Tidak Pergi Jamaah Sukuh Yang Pertama Kamu Saya Jatuhkan Kamu Balik Lagi Itu Adalah Dosamu Seluruhnya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kamu Saya Jatuhkan Yang Kedua Supaya Kamu Tidak Jadi Berangkat Ke Masjid Ternyata Kamu Berangkat Lagi Ke Masjid Itu Adalah Orang Dosa Orang Tuamu Dan Saudaramu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Yang Ketiga Kok Kamu Jatuh Dan Kembali Lagi Ke Masjid Berjamaah Itu Adalah Dosa Seluruh Orang Kampung Agar Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kamu Saya Antar Kemajid Ini Supaya Tidak Jatuh Lagi Oh Itu Saudara Saudara Semuanya Pemirsa Yang Saya Hormati Begitulah Setan Setan Dia Adalah Berusaha Sekuatnya Supaya Kita Tidak Tidak Berangkat Berjamaat Tidak Menjalankan Perbuatan Yang Baik Tugas Setan Adalah Menggoda Tetap Kita Digoda Dari Belakang Dari Depan Dari Samping Kiri Dan Samping Dari Atas Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Hidup Ini Adalah Penuh Dengan Kodaan Setan Maka Kita Adalah Harus Kuat Dan Ketahuilah Bahwa Fadilah Salat Subuh Adalah Sangat Besar Sekali Mudah-mudahan Cerita Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Saya Sudahi Lebih Kurangnya Mohon Maaf Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh